Pemirsa belakangan ini di Kecamatan Jaluko banyak laporan kehilangan kendaraan roda 2 dan roda 4, terutama di desa Senaung yang terekam CCTV. Terkait hal ini, pihak Kapolsek Jaluko AKP Rodihambali, meminta agar warga mengaktifkan kembali kegiatan pos kamplik di setiap desa. Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Kapolsek Jaluko terus melaksanakan patroli. Selain itu, Kapolsek Jaluko juga menyarankan kepada warga, terutama di wilayah hukum Kapolsek Jaluko yang mempunyai kendaraan bermotor dan mobil, agar menambah kunci tambahan guna mengantisipasi pencurian. Pasalnya beberapa minggu belakangan ini, banyaknya laporan warga tentang kehilangan kendaraan yang baru ini terekam CCTV. Disampaikan Kapolsek Jaluko AKP Rodihambali, bahwa pihaknya telah membuat surat ke desa-desa agar menertibkan kembali pos kamplik guna menjaga kamtipnas di wilayahnya, dan warga diminta untuk melapor ke babing kamtipnas setempat, atau petugas Jaka Kapolsek Jaluko bila menemukan perihal mencurigakan ataupun tindak kejahatan. Surat, sudah buat surat ke desa, sudah berlaku 2 kali, sudah saya buat surat tertangani, pertama bulan 10, habis itu bulan 12, saya buat surat jimbawan untuk mengaktifkan kembali. Saya tembuskan ke Koramil, ke Camat, sebagai portofik cam di wilayahnya, sudah, sudah, ada asiknya ada, sebagian sudah tahu, sudah berhasilkan. Pada ini, terus itu pos kamplik, saya info juga kepada desa, desa, agar menertibkan kembali, sebagian sudah, sebagian sebenarnya sudah, daerah, daerah sang burung, dan mendalor laut itu sudah, sudah aktif pos kampliknya, sebagian juga di sini juga. Kapolsek Jaluko AKP Rodi Hambali berharap kepada warga masyarakat untuk tetap menambah kunci tambahan baik itu kendaraan bermotor dan mobil Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan